Halo teman-teman Tomo News Indonesia, selamat datang kembali dalam kompilasi video Tomo News terbaru hari ini. Siapa yang suka dialog gemuk? Apalagi bagi wanita, kata-kata itu adalah kata terlarang untuk diucapkan. Seorang wanita di Cina mengamuk setelah pacarnya mengatakan bahwa ia gemuk ketika ia ingin membeli ais krim. Lalu ada kisah menarik dari Indonesia, seorang pria menikahi dua pacarnya sekaligus karena tidak tega jika ia memilih salah satu. Waduh, udah deh kita tonton aja bersama karena ada banyak video lain di dalam video kompilasi ini. Jadi jangan sampai ketinggalan. Wanita lukai pacarnya karena disebut gemuk Wahai para pria di luar sana, tonton baik-baik video ini karena ini adalah sebuah peringatan supaya tidak membuat marah pacar kalian. Diketahui dari Miaupai, seorang wanita di Cina baru-baru ini melukai kekasihnya sampai tiada setelah kekasihnya mengolok berat badannya ketika wanita ini ingin makan es krim. Pasangan ini diketahui berusia 20-an dan baru berpacaran kurang dari sebulan. Ketika insiden itu terjadi, mereka sedang berjalan-jalan di area perbelanjaan di kota Henan pada hari Rabu lalu. Sang wanita berkata pada kekasihnya bahwa ia ingin makan es krim cone untuk menjunginkan dirinya dari panas matahari. Namun kekasihnya memberikan respon yang salah. Sangat salah, bahkan fatal hingga ia kehilangan nyawanya. Menurut laporan dari saksi, kekasihnya merespon. Kamu sudah sangat gemuk dan masih mau makan es krim? Setelah mendengar respon kekasihnya, wanita itu terdiam. Wanita itu kemudian pergi ke toko membeli sebuah gunting. Lalu melukai kekasihnya sebanyak 4 kali dan membuat pria itu jatuh ke tanah. Ketika tim para medis tiba, sang kekasih dilarikan ke rumah sakit. Namun tidak beruntung, pria itu meninggal dalam perjalanan karena kehilangan banyak darah. Sementara wanita tersebut ditahan setelah percobaannya untuk kabur. Bagaimana pendapat kalian terkait kasus ini? Tuliskan di kolom komentar. Liburan seorang remaja berubah menjadi liburan terburuk saat ia mengalami paru-paru kolaps ketika menaiki wahana roller coaster di Salau, Spanyol. Dilaporkan dari Belfast Life, Kevin Perry, seorang pemuda berusia 20 tahun asal Belfast, Inggris, yang saat itu sedang berlibur dengan keluarganya, terpaksa harus menghabiskan sisa liburannya di rumah sakit. Di sebuah taman bermain, Kevin memutuskan untuk mencoba wahana utama yaitu roller coaster yang melaju dari 0 sampai 200 km per jam hanya dalam waktu 3 detik. Tak disangka, pengalamannya lebih dari memacu adrenalin saja. Kevin mengaku, usai ia menaiki wahana tersebut, ia merasa sesak nafas. Bahkan sempat berpikir ia akan mengalami serangan jantung karena merasa tulang rusuknya terdorong. Akhirnya, Kevin memutuskan untuk pergi ke pusat medis taman bermain. Ia kemudian diminta untuk tenang karena mereka mengira Kevin mengalami serangan panik. Kevin juga diberi beberapa obat-obatan. Namun, Kevin tahu kalau ia tidak mengalami serangan panik karena ia tidak merasa cemas saat itu. Walaupun ia masih merasakan sakit di dadanya, Kevin memutuskan untuk kembali ke hotel dan melihat perkembangan tubuhnya keesokannya. Keesokan paginya, Kevin terbangun karena mendengar ibunya teriak di depannya. Rupanya, tempat tidur Kevin sudah penuh dengan darah yang keluar saat ia batuk dalam tidurnya. Kevin langsung pergi ke dokter umum. Di situ, ia didiagnosa terkena neumotorax dan dirawat untuk dijadwalkan melakukan dua operasi. Neumotorax adalah kondisi di mana paru-paru kolaps karena ada penggumpalan udara atau gas dalam rongga pleura. Deda Kevin sangat sesak, sehingga dokter menjelaskan bahwa jantungnya bisa meledak karena tekanan yang diberikan. Dalam waktu lima hari, Kevin menjalani dua operasi. Operasi pertama dilakukan untuk mengeringkan pendarahan internal, sedangkan operasi kedua untuk deflasi paru-paru. Dokter memberitahu Kevin, jika saat itu ia tidak segera pergi ke rumah sakit, ia bisa kehilangan nyawanya. Karena kondisinya yang baru terdiagnosis, Kevin tidak bisa terbang pulang ke rumahnya. Untuk saat ini, Kevin mengaku belum berani untuk naik roller coaster lagi. Cacing parasit diambil dari kepala pria setelah 30 tahun. Seorang pria Cina menderita sakit kepala selama sekitar 30 tahun, akhirnya mendapatkan kedamaian di kepalanya tepat setelah dokter menemukan cacing parasit di tengkoraknya. Menurut Peer Video, pria berusia 59 tahun bermarga Zhang mengatakan kepada berita lokal bahwa ia telah mengalami pusing dan migrain yang cukup parah sejak tahun 1989. Ia salah didiagnosa oleh dokter lain yang memponisnya menderita epilepsi dan diberikan obat yang salah. Jadi tidak heran sakit kepala tidak meredak. Pria itu akhirnya mengetahui apa penyebabnya setelah kunjungan baru-baru ini ke rumah sakit di Guangzhou. Pemindaian kepala mengungkapkan cacing sepanjang 10 cm telah menetap di kepala pria tersebut. Cacing kecil tersebut akhirnya diangkat melalui operasi dan Zhang sekarang bebas dari rasa sakit kepala. Tampaknya Zhang memiliki kebiasaan minum air sungai yang tidak direbus dan makan kodok dan ular yang tidak dimasak. Dokter memberitahunya bahwa mungkin itulah cara ia terinfeksi dengan cacing parasit. Ingat, lain kali jika Anda mengalami rasa sakit kepala yang hebat dan Advil mungkin tidak membantu, mungkin itu terjadi karena cacing parasit. Pria ini nikahi dua pacarnya sekaligus karena tidak mau menyakiti hati mereka. Kalau harus memilih satu di antara dua, kenapa tidak dua-duanya sekaligus? Pria di Kalimantan Barat ini sungguh melakukannya. Ia tidak memilih seorang wanita dari dua kekasihnya untuk dinikahi, tetapi memutuskan untuk menikahi keduanya. Viral sebuah video yang diunggah oleh akun Instagram at Makassar Info pada tanggal 8 Agustus lalu yang merekam seorang pria sedang melakukan ijab kabul, didampingi dua wanita di sampingnya. Diketahui dari akun Instagram, pernikahan ini terjadi di Dusun Pangkalan Padang, Desa Air Tarap, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dilaporkan di Kompas, dalam pernikahan tersebut, mempelai pria juga memberikan uang mahar sebesar 10.000 rupiah dibayar tunai. Dalam akun tersebut, pengantin pria menyebutkan alasan mengapa ia menikahi kedua pacarnya tersebut, yaitu karena ia tidak tega melihat ada yang terluka. Maka itu ia putuskan untuk menikah sekaligus. Apakah keputusannya itu benar tidak akan menyakiti hati kedua wanita tersebut? Coba berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Studi menemukan VAPE bahkan tanpa nikotin dapat cepat mengubah tubuh. Penelitian baru telah menemukan bahwa VAPE sementara cukup untuk berdampak pada pembuluh darah tubuh. Para ilmuwan dari University of Pennsylvania meminta 31 peserta yang tidak merokok untuk menghirup rokok elektronik masing-masing 16 kali selama 3 detik. Isi geret termasuk bahan-bahan seperti propilen glikol, gliserol, dan penyedap, tetapi tidak mengandung nikotin apapun. Para peneliti yang terlibat dalam penelitian ini yang diterbitkan dalam jurnal radiology mengambil skan MRI dari para peserta setelah mereka VAPE. Mereka menemukan bahwa semua pembuluh darah partisipan di otak, pembuluh jantung, dan arteri femoralis telah menjadi terbatas sebesar 30%. Sebagai perbandingan, sebuah studi terpisah dari British Journal of Pharmacology menemukan bahwa merokok biasa mengurangi aliran darah sebesar 31%. Dalam sebuah pernyataan yang di-email ke Wired, Joule, sebuah perusahaan VAPE yang mengendalikan lebih dari 70% pasar VAPE di Amerika Serikat mencatat bahwa penelitian tersebut menyuruhkan kepada para peserta untuk menghirup jumlah yang tidak realistis dalam waktu singkat. Ini menyebabkan berkurangnya aliran oksigen di pembuluh darah hingga 20%. Dalam email ke Reuters, penulis utama studi ini, Alessandra Caporale dari Perelman School of Medicine University menjelaskan bahwa penggunaan e-cigaret tidak sama dengan menghirup uap air, bahkan jika e-cigaret tidak mengandung nikotin apapun. Caporale mengatakan bahwa dampak VAPE pada pembuluh darah sifatnya sementara, meskipun tambahnya efek jangka panjang dari VAPE dapat mencakup peradangan dan kerusakan pembuluh darah. Menurut Reuters, para peneliti sedang merencanakan penelitian lain yang akan meneliti dampak VAPE pada pengguna e-cigaret, perokok, dan bukan perokok dari waktu ke waktu. Bayi ikan duyung mati akibat plastik di dalam tubuhnya Sekor bayi duyung yang berhasil memenangkan hati masyarakat Thailand beberapa bulan lalu telah mati karena infeksi dari sampah plastik di perutnya. Dilaporkan dari AFP, melalui Phnom Pen Post, bayi duyung bernama Miriam ini awalnya ditemukan terdampar di Laut Barat Daya, Thailand pada awal tahun. Foto-foto Miriam bermain dengan tim penyelamat di air menjadi viral dan membuatnya menjadi selebriti di Thailand. Sayangnya Miriam meninggal di tengah malam setelah tim medis berupaya untuk menyadarkannya. Pada AFP, Chaya Pruk Weirawong, Kepala Tamban Laut Provinsi Trang, mengatakan penyebab kematiannya adalah infeksi darah dan nanah di perutnya, di mana ditemukan juga sampah plastik pada saluran ususnya. Hasil otopsi menemukan potongan sampah plastik di ususnya, bahkan ada yang berukuran hingga 20 cm. Plastik tersebut yang menyebabkan peradangan dan penumpukan gas pada tubuh Miriam, menurut dokter hewan Nantarika Chanswe. Duyung ini telah menjadi makhluk laut yang mencuri perhatian masyarakat Thailand dengan menjadi berita utama di media. Kematian Miriam diumumkan melalui akun Facebook Departemen Sumber Daya Kelautan dan Pesisir. Terdapat lebih dari 11.000 yang membagikan berita tersebut dan ribuan netizen yang memberikan ucapan duka. Kematian Miriam menjadi pelajaran bagi manusia untuk terus berupaya dalam menjaga dan melestarikan laut dan isinya. Demikian video kompilasi kami hari ini. Semoga kalian menikmatinya dan sampai jumpa lagi.